Halo kawan Sarah, di segmen kedua ini kita akan berdiskusi seputar kekerasan seksual. Nah yang menarik kekerasan seksual ini tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga laki-laki. Nah terkhusus di dunia pendidikan, kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya untuk kekerasan seksualnya di dunia pendidikan? Iya, jadi kita baru mengenal ya istilah kekerasan seksual akhir-akhir ini dengan disahkannya ya sebuah undang-undang yang sudah begitu lama ya diperjuangkan. Namanya itu, namanya juga berubah menjadi undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Tadinya nggak pakai tindak pidana, jadi tadinya sih undang-undang penghapusan kekerasan seksual judulnya itu PKS ya. Tadi banyak yang tersinggung itu disebut nama PKS ya, jadi disebutkan undang-undang TPKS. Alhamdulillah ini adalah undang-undang yang diperjuangkan selama 16 tahun ya. Lama sekali ya, karena itu tadi anggota parlemen kita juga tidak berani mengambil satu keputusan yang tegas tentang terjadinya ya, pelanggaran kasus atau kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat. Padahal itu terjadi dan banyak sekali terjadi. Nah sekarang baru kita pahami betul ya bahwa kekerasan seksual ini terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang katanya itu sakral, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Ya di pesantren, di seminari, di beberapa kegiatan lembaga-lembaga keagamaan juga terjadi ya. Karena itu ya saya pikir semuanya kita ini harus mulai introspeksi diri apa masalahnya. Nah kalau ditanya apa sih penyebabnya ya, sejumlah penelitian mengungkapkan siang pertama itu adalah adanya relasi yang timpang ya di dalam komunikasi apa namanya laki dan perempuan. Jadi yang pertama itu relasi yang timpang, relasi kuasa yang timpang. Jadi dalam sebuah pendidikan di mana guru itu dipersepsikan sebagai orang yang memiliki kuasa. Dan bahkan juga di beberapa, nah ini juga kalau di lembaga-lembaga keagamaan, guru itu kan dianggap sakral ya, dikultuskan. Jadi apapun yang diperintahkan oleh guru, ya itu dianggap kultus gitu, dianggap sesuatu yang kalau istilahnya dalam Islam itu samina, wapakna gitu ya. Jadi ya harus kamu turuti, gak boleh dibantah gitu. Akhirnya anak-anak itu kan ya kita denger dalam banyak kasus, ya mereka disuruh macam-macam gitu, akhirnya mau aja gitu. Ternyata mereka ya dicabuli, ya diperkosa dan dilecehkan. Jadi seperti itu kondisinya. Tapi juga memang perlu sih kita memahami dengan benar bahwa pelecehan seksual itu tidak melulu berkaitan dengan masalah perkosaan ya. Tidak melulu bicara soal seksual harassment. Tapi juga sikap. Jadi misalnya kalau di dalam studi-studi gender itu diajarkan bahwa perlakuan tidak nyaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap lawan jenisnya dengan berbasis gender. Itu juga sudah dianggap termasuk di dalam kekerasan seksual. Misalnya nih, apa ya, pemaksaan penggunaan alat-alat KB. Ya, apa semacam, apa sih istilahnya kalau alat-alat KB itu semacam reproduksi gitu ya. Kontrasepsi. Supaya ini, supaya dia tidak melahirkan atau supaya dia melahirkan cepat. Jadi semua bentuk-bentuk pemaksaan seperti itu dianggap sebagai kekerasan seksual. Ya, terkait dengan organ-organ reproduksi seseorang. Pemaksaan yang berkaitan dengan hubungan seksual yang tidak nyaman. Itu juga ya, nggak bisa kayak begitu. Nah, di masyarakat kita kan anehnya, loh kan dia istri saya, dia saya boleh ngapa-ngapain. Eh, kadang-kadang kita pikir nggak boleh kayak gitu dong. Meskipun itu istri kamu, kamu juga harus punya penghormatan ya kepada dia. Dia mau nggak diperlakukan seperti itu. Ya, kalau dia mau sih nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak mau ya, dia keberatan. Dan kemudian, apa namanya, dia menyatakan keberatannya ya itu sudah sebuah kejahatan gitu di kita. Jadi, karena itu perlu diajarkan di tingkat keluarga, apa itu kekerasan seksual. Tetapi yang paling penting sih kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, tadi faktornya itu adalah ketimpangan gender. Relasi yang tidak setara ya di antara dua orang. Apakah si istrinya atau si perempuannya itu lebih tinggi posisinya atau lebih berkuasa. Dan sebaliknya, karena itu relasi yang tidak setara atau yang kita sebut dengan ketimpangan gender itu merupakan penyebab yang paling dominan di dalam terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual. Ibu melihat nggak ya, karena dengan marahnya sejumlah kasus-kasus yang terjadi ini, ada nggak upaya-upaya dari lembaga pendidikan keagaman untuk melakukan refleksi, evaluasi, termasuk kemudian memasukkan dalam kurikulum mereka tentang tadi, tentang pendidikan tentang gender, pesantaraan, penghapusan kekerasan seksual. Ada nggak upaya-upaya pesantren? Ada, tapi belum banyak ya beberapa pesantren, mungkin yang lain-lain masih malu-malu kali ya. Jadi beberapa seperti pesantren di Cirebon ya, beberapa pesantren misalnya pesantren kebon jambu di Cirebon itu dan beberapa tempat yang saya kunjungi itu sudah dimulai dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Nah ini penting sekali ya, pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi kan namanya kan bagus kan, tidak seronok gitu ya pendidikan seksual gitu kan. Soalnya kalau kita menyebut pendidikan seksual, kayaknya banyak orang yang lalu antipati gitu, nyapaan sih gitu kan. Tapi kalau kita sebut pendidikan kesehatan reproduksi, jadi diajarkan bagaimana caranya menjaga organ-organ reproduksi supaya tetap sehat, ya tetap apa namanya, tetap ya organ-organ itu kan perlu dijaga supaya nggak mengalami cedera dan sebagainya gitu kan. Sehingga orang merasa nyaman, menjalani fungsi-fungsi reproduksinya. Karena setiap orang kan punya fungsi-fungsi reproduksi, hanya fungsi-fungsi reproduksi atau alat-alat organ-organ reproduksi pada perempuan itu jauh lebih rumit ya ketimbang laki-laki. Nah ini juga sih kita mengagumi ya keciptaan Tuhan yang berbeda gitu antara laki dan perempuan. Karena itu yang saya lihat beberapa pesantren itu benar, dia membuka kegiatan untuk pendidikan kesehatan reproduksi untuk para gurunya dulu, ya para ustaz-ustazanya. Lalu kemudian kita juga membuat kegiatan penyadaran tentang hak-hak perempuan untuk para santri. Itu beberapa pesantren itu sudah mulai tuh Bang Coki ya. Jadi Alhamdulillah ya dengan ini, jadi mereka ada keinginan untuk bukan hanya introspeksi, tapi juga untuk meningkatkan literasi mereka tentang apa itu kesehatan reproduksi, apa itu hak-hak seksual, apa itu hak-hak asasi perempuan ya, dan sebagainya. Karena itu saya pikir ya Alhamdulillah gitu. Ya memang sih belum semuanya, tetapi saya berharap nih ya negara kan yang mestinya memberikan semacam, lagi-lagi nih negara, memberikan semacam apa ya, karena negara kan ya emang kamu diberikan amanah untuk melakukan perbaikan, jadi mestinya negara punya semacam program, program penguatan literasi, literasi kesehatan reproduksi misalnya. Nah itu disampaikan, diberikan kepada seluruh pesantren, semuanya harus kena gitu kan, mestinya begitu. Nah ini yang saya selalu harapkan, bisa enggak itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan misalnya, karena dari situ kan dilihat kenapa seseorang mengalami sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Oh dia mengalami perkosaan, oh dia mengalami seksual arasmen, dia mengalami seksual abuse, dia mengalami perlecehan-perlecehan, karena kesehatan apa ya, kekerasan seksual itu kan seringkali tidak muncul di permukaan gitu. Misalnya dipaksa, dipaksa menggunakan apa gitu ya, dalam relasi seksual, itu kan sesuatu yang menyakitkan gitu. Nah banyak orang tidak paham nih, bahwa banyak, kan dalam kasus-kasus yang saya tangani, itu korban-korban kekerasan seksual itu ya, dia merasa, karena pelakunya itu adalah suaminya sendiri, orang yang seharusnya mencintai dia, dan menyayangi dia, tapi kok berbuat biadab juga terhadap dia, dia tuh merasa trauma sampai mati loh, terasa banget. Dia pikir, kalau orang lainnya melakukan sih, mungkin tidak separah ini, atau tidak sesakit ini. Karena itu jangan dikitir bahwa itu suaminya sendiri, enggak apa-apa loh, justru si korbanku merasakan trauma. kekerasan apa ya, sesuatu yang lebih menyakitkan ya, karena itu dilakukan oleh orang terdekatnya. Ini loh yang berbahaya sekali. Belum lagi cerita-cerita tentang inses, ya kan? Nah di kita kan, cerita tentang inses kan hampir semuanya ditutupin, atas nama apa? Nama baik keluarga, ya kan? Orang kan enggak mau cerita kan, biasanya kayak gitu, padahal udah di rumah tangga itu udah parah, kayak apa ya, kasus-kasus inses gitu. Nah atas menjaga nama baik keluarga ini, akhirnya ditutup-tutupin. Tapi parah lebih parah lagi, kadang-kadang ada terjadi inses, misalnya antara kakak dan adik, atau sepupu atau apa gitu, eh malah penjelasannya dikawinkan, lebih serem lagi kan? Masa orang dikawinkan dengan yang memperkosanya? Kan aneh ya. Tetapi di kita kan ya, dianggap itu hal-hal yang biasa saja. Nah ini yang penting ya. Tetapi sebetulnya saya selalu mengharapkan penguatan literasi, literasi seksual itu penting banget loh, karena seksualitas itu kan orang enggak banyak paham ya, dikira seksualitas itu hanya hubungan kelamin, padahal itu bukan. Itu bagaimana hubungan laki dan perempuan itu juga melibatkan nilai-nilai spiritualitas kan di dalamnya, bukan hanya nilai-nilai biologis, semata gitu kan, karena itu penting banget loh, pendidikan seksual itu ditanamkan sejak usia dini. Nah ini adalah masalahnya nih Bang Cokyo, kalau kita nyebut pendidikan seksual, semua orang pada ketakutan gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah keagamaan, dianggap bahwa waduh takut ini apa-apa ya, porno, porno gitu kan. Padahal ya, terus terang ya, saya itu melihat, karena saya berjalan di berbagai negara, melihat bagaimana pendidikan seksual itu dikemas di berbagai negara maju, itu benar-benar pendidikan seksual itu saya sudah pernah menyusun satu modul pendidikan seksual untuk anak-anak ya, itu dengan PKBI, itu 10 tahun yang lalu deh. Nah apa sih yang disebut dengan pendidikan seksual? Pendidikan seksual itu adalah akumulasi dari pertama pendidikan tentang, pendidikan tentang apa namanya, apa sih saya, biologi. Jadi kita ngerti fungsi-fungsi tubuh kita itu apa. Kan banyak orang yang nggak ngerti nih fungsi-fungsi tubuhnya. Bahkan banyak orang yang nggak paham bagaimana sebetulnya penis itu bekerja, vagina itu bekerja. Jadi orang itu harus ngerti gitu kan, karena itu kan bagian dari fungsi tubuh kita ya, biologi kita kan. Kita harus merasuki tahu fungsinya kepala itu apa, fungsinya organ-organ reproduksi itu apa, fungsinya tangan itu apa. Kan kita mesti tahu tentang biologi kita kan, tentang anatomi tubuh kita kan. Lalu yang kedua itu adalah pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Lalu yang ketiga itu tentang pendidikan moralitas. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh. Kan anak-anak itu sejak kecil sudah dikasih tahu gitu, apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh. Terhadap orang lain juga apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu kan. Lalu pendidikan seksual, lalu pendidikan, ya kelihatan pendidikan moral agama. Jadi sebetulnya pendidikan seksual itu sebuah hal yang sangat berharga dan penting sekali diajarkan kepada anak-anak. Ini contohnya nih ya, suatu tahun berapa ya, tahun 2007 saya berkunjung ke Virginia, ke sebuah sekolah yang dikenal sebagai sekolah yang sangat sukses menerapkan atau mengimplementasikan pendidikan seksual. Nah kebetulan di sekolah itu ada seorang teman saya dulu guru di Kemang sini, sekolah internasional. Nah dia sekarang menjadi guru di sekolah yang saya sebut di Virginia sana. Dia ikut suaminya, suaminya kerja di VOA gitu ya. Nah dia bilang gini, ya aduh disini lu anak-anak tuh hebat sekali lu mulai umur 3 tahun tuh udah ngerti tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bagaimana anak-anak itu sejak kecil diajarkan tentang apa ya, tentang tentang keberhargaan tubuhnya. Tentang tubuhmu itu penting. Ya tidak boleh kamu itu disentuh oleh siapapun, hanya boleh disentuh oleh ibu bapakmu dan itu pun hanya dilakukan ketika kamu sedang dibersihkan, ketika mandi misalnya. Jadi anak-anak itu kalau apa-apa dulu tajibi gitu kan, itu aduh pinter banget gitu ya. Nah yang menarik tuh ceritanya ya, si Rosa ini teman saya yang jadi guru di sana suatu hari, waktu pertama kali dia mengajar di sana, dia ada anaknya yang mau ke kamar kecil ya. Si Rosa ini biasa kalau di Kemang, waktu dia mengajar di Kemang, dia tuh nganter, nganter anak-anak yang umur 4 tahun anak-anak TK gitu loh ya. Bahwa dia bilang coki kok menangkan, kita kan anak 4 tahun, itu biasanya dia nganter loh sampai ke kamar kecil, bahkan sampai cabokin segala ya. Tapi anak-anak di sana tau nggak, waktu hari pertama kerja si Rosa di sana, dia mengantar anak kecil itu ke kamar mandi, terus 2 meter dari kamar mandi tau nggak anak kecil itu bilang apa, stop here mom, I need my privacy. Kebayang nggak umur 4 tahun, anak itu bicara tentang privacy. Nggak mau dia dilihat-lihatin dan dikerjain sama gurunya. Nggak misalkan sesama perempuan gitu, anak perempuan. Jadi anak kecil itu diajarkan tentang bagaimana dia harus menghargai tubuhnya. Nggak boleh dipegang oleh siapa-siapa. Sementara kalau di Indonesia, perhatiin deh, apalagi kalau di kampung-kampung ya, bukannya saya mengeceplahkan kampung ya. Babysitter-nya gimana gitu ya. Nggak, anak kecil itu kan digendong sama siapa-siapa aja. Satu kampung kan bisa mencium dia kan. Nah, seharusnya pandemi ini kan mengajarin korang, kita nggak boleh disiungkan. Meskipun itu anak-anak. Jadi kalau di kita kan, anak-anak kita kan siapa aja boleh pegang, boleh sentuh kan, boleh dipegang, bahkan boleh menciumnya. Kadang-kadang semua orang bisa mencium anak itu. Nggak boleh kan sebetulnya. Nah ini pendidikan seksual itu sudah diajarkan sejak kecil. Siapa aja yang boleh menyentuh kamu, siapa aja yang boleh mencium kamu. Anak itu udah diajarin. Gila nggak sih? Menurut saya ini sesuatu yang menurut saya sejak kecil. Anak itu diajarkan tentang tubuhnya. Tentang bagaimana tubuhmu itu nggak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, si laki-laki juga, bukan hanya laki-laki, perempuan laki-laki sama ya. Dan orang juga, kalau dia mau menyentuh temannya, ya, can I touch you? Gitu kan, boleh nggak saya sentuh kamu? Jadi, ada saling penghargaan gitu loh. Jadi, ini sebetulnya pendidikan yang seperti ini, menurut saya, itu penting menyadarkan tentang nggak boleh loh kita sembarang menyentuh. Kita mesti minta izin dulu, kalau boleh nggak? Kita boleh nggak gitu. Jadi, kelihatan gitu dari body language-nya kalau dia itu nggak mau disentuh atau apa. Tapi saya, yang menarik, jangankan itu kan tadi saya cerita di Virginia ya, saya cerita di Malaysia. Suatu hari saya nginep di hotel di Malaysia, terus pagi-pagi buka TV. Eh, ada iklan. Iklannya tuh menarik ya. Iklannya tuh ada anak-anak sedang berayun-ayun. Terus tiba-tiba ada orang asing datang. Terus dia bilang gini, eh, orang asing, kamu jangan dekat saya ya. Kata mama, kamu nggak boleh, saya nggak boleh berdekatan sama orang asing gitu kan, man. Terus, terus orang asing itu tetap maju. Terus anak itu bilang gini, kalau kamu dekat setelah langkah lagi, kamu saya gigit. Dia bilang gitu, saya teriak. Anak itu bisa bilang gitu loh, hebat loh. Jadi, diajarkan bagaimana anak-anak kecil itu berespon terhadap berbagai mungkin bahaya yang terjadi di sekitarnya. Nah, apa yang boleh disentuh, apa yang tidak boleh disentuh, karena itu kan menghindarkan anak-anak itu dari seksual abuse. Ya kan? Dari incest, dari, aduh, namanya kekerasan seksual terhadap anak-anak di tempat kita itu benar-benar loh. Cuma itu nggak diungkap aja karena semua orang pada merasa nama baik lebih penting daripada masa depannya anak-anak yang traumatik itu seumur hidupnya loh. Banyak loh anak-anak yang trauma ketika kecil dia mengalami abuse ya. Sehingga itu mempengaruhi sikapnya, mempengaruhi pandangannya terhadap orang lain. Tapi kita kan tidak pernah peduli. Lagian juga kita menganggap ah itu kan masih anak-anak ya. Dia lupa bahwa anak-anak itu bisa merekam dan rekaman itu bisa dibawa sampai mati loh. Dan itu sangat mempengaruhi hidupnya. Nah, ini kan cerita tentang anak-anak kan. Belum lagi orang tua ya kan. Orang dewasa ya. Aduh, kadang-kadang saya berpikir kapan ya kita menjadi orang yang beradab ya dalam arti kita menghargai sesama. Karena itu saya mengatakan kunci dari upaya menghapus atau menghilangkan atau mengurangi deh kekerasan seksual itu dalam menanamkan rasa respect penghargaan terhadap sesama. Jadi siapapun dia yang gak boleh dong kamu perlakukan semena-mena. Ya kan? Gitu. Bagaimana itu untuk pemulihan para korban ya baik yang masih anak-anak atau korban yang sudah dikisah? Nah, itu dia karena di kita nih kurang sekali psikolog ya yang apalagi psikolog anak yang tapi pemerintah mestinya membuat satu lembaga yang gratis karena lagi-lagi nih kalau urusannya dengan psikolog nah itu kan belum tahu kan mahal ya karena kenapa mahalnya mereka juga sekolahnya mahal kan ya kayak dokter mahal jadi karena itu lagi-lagi pemerintah harus punya dong lembaga layanan yang gratis yang betul tapi gratis berkualitas gitu jadi anak-anak yang traumatik itu banyak sekali loh kita menemukan Masya Allah ya kasian karena satu dari eh satu dari tiga kasusnya satu dari tiga perempuan atau satu dari tiga perempuan itu mengalami kekerasan seksual jadi jumlahnya kan banyak banget itu itu studien studiennya dia satu dari tiga satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan seksual nah itu kan mengerikan sekali gitu karena itu mari kita semua menjadi orang yang sadar ya bahwa jangan mengatakan itu gak ada atau mendenile mendingan kita mengaku dan kemudian kita cari apa yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan generasi yang akan datang supaya ini gak berulang dan berulang lagi hanya karena kita abai ya terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita Bu Mustah biasa kalau korban itu kan gak enak untuk cerita mendeng sendiri bagaimana untuk mereka merasa punya teman untuk mereka berbagi gak mudah memang kita punya teman-teman yang konselor ya yang membuat orang bisa berbicara tetapi juga dengan adanya undang-undang TPKS ini salah satu pasalnya itu adalah orang itu hanya sekali aja suruh bicara kita kan jahat nih udah bicara di lembaga ini nanti sampai di pengadilan dia suruh bicara lagi dia pengadilannya gak percaya sama ceritanya si pendampingnya atau apa ya ada proses pembulian pembulian juga di pengadilan itu dia jadinya jadi bisa gak sekali aja dia bercerita dan itu direkam dan kemudian itulah kemudian yang dibawa kemana-mana ketika dalam proses pengadilan atau apa jangan nanti kadang-kadang saya suka sedih loh jadi suruh bercerita lagi dan bercerita itu bagi dia kan bukan hanya sedih tetapi mengungkap kembali semua luka-luka yang menyakitkan gitu kan aduh mengerikan sekali jadi aduh tolong deh kita punya sedikit rasa kemanusiaan untuk merasakan betapa sakitnya ya menceritakan kembali atau terus merekonstruksi kembali pengalaman yang sangat-sangat tidak mengenakan itu kan jadi gak gampang loh saya dulu kalau udah begitu saya biasanya saya menangis gitu dengerin ya Allah kok bisa ya itu terjadi gitu ya tapi itulah faktanya di sekitar kita kalau dibongkar itu pasti deh semua kita punya pengalaman buruk apakah anak kita adik kita ya pekerja rumah tangga kita itu pasti punya cerita-cerita yang tidak mengenakan terkait dengan relasi seksual bahkan juga relasi kemanusiaan baik terima kasih ibu Buga juga Pak Coki di segmen ini kita belajar banyak sekali mulai dari tadi pendidikan seksual itu seperti apa agar bisa diterima oleh masyarakat dan juga apa saja ya yang kita pelajari dalam pendidikan seksual dan tadi juga seputar korban itu bagaimana kita bisa melindungi korban membuat korban tidak trauma lagi pengulihan bagi mereka jadi panjang kita berdiskusi dan segmen terakhir nanti kita akan mendiskusikan pernikahan antaragama dan ibu Musda tetap di suara setara selamat menikmati